Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Di Mea Road to George Karena kita Masalah Emang ada Nah, Alinika mau dengerin Sindy cerita nih Dia mau cerita apa nih Dia tadi bisik-bisik Aku mau ceritanya Tentang sudut pandang spiritual Aku tuh, aku ngefans banget sama papa aku Aku idola banget sama papa aku Atau gimana yang Aku My father's daughter Apa, little girl gitu Selalu tuh jadinya begitu gitu Nah, kalau menurut sudut pandang akuran tuh Aku bener apa salah sih mbak Aku sangat mengidolkan papa Karena aku tuh melihat papa aku tuh dia Di mata aku ya Di mata aku tuh dia Dia soleh Dia mengajarkan aku agama Jadi segala tindak laku, perilakunya dia Apa yang keluar dari ucapannya dia Dia tuh Aku bangga gitu Iya, iya Nah, itu Kalau dari sudut pandang akuran Gimana sih sampai aku Aku takut kehilangan dia jadinya Aku jadi gampang sedih Kalau dia disakitin orang Aku jadi Aku terganggu Aku suka terus sih Naluri, naluri keluar Iya, gitu Nah, itu dimana ya Penyelamatkan aku naluri Emang kamu ngerasa salah? Atau enggak? Aku tuh ngerasanya Bener enggak ya Aku kayak begini Gitu Jadi Sebenernya kan itu ada Kita harus memahami dulu Ada satu rangkaian dulu Kebenaran-kebenaran Untuk kita ngebahas ini Oke Gitu Kita bilang itu kan modal pesadaran Ya kan Nah, jadi memang Al-Quran itu kan Isinya perintah-perintah Tuhan Keinginan-keinginan Allah Nah, Allah tuh Coba deh misalnya Di dalam Al-Quran itu Dikatakan Kita tuh harus sholat Iya Berarti kalau kita Laksanakan kehendak Allah Berarti kita ibadah Dapat riwas dalam Dapat Nah, kalau Allah memerintahkan sholat Lalu kita tidak lakukan Itu dosa Atau Enggak aja Dosa Dosa Jadi Sesuatu yang diperintahkan Allah Kalau tidak kita lakukan Itu dosa Kalau dilakukan Dapat reward Jadi tidak ada di tengah-tengah Tuh ya Ya Oke Nah, gitu Ya kan Nah Lalu bagaimana dengan kehidupan kita Ada yang bilang Ini kan kita kan Kita ngomong dunia aja deh Kan saya kerja Kalau dikerjaan gini-gini Kita kan tidak bicara Agama Spiritual Nah, sekarang pertanyaannya Apakah itu keinginan Tuhan Membedakan antara Berbicara Dengan urusan dunia Dengan bicara Urusan akhirat Apakah itu sesuatu yang terpisah Nah, makanya kita lihat referensi kita Al-Quran mengatakan Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 44 Ayat 45 Ayat 47 Bahwa Kita harus mengikuti Al-Quran 24 jam Kalau tidak Kita menjadi orang yang zolim Orang yang kafir Orang yang fasik Artinya Ternyata Gitu Kalau kita tidak berbicara Selaras Al-Quran Dalam hidup ini Memang dosa Oke Tapi kalau kita bicara Selaras Al-Quran Jadi reward Pahala Jadi Bisa ya Sindi sama Mimi Ngerasakan bahwa Di dunia ini cuma dua Keinginan Tuhan Dan keinginan ego saya Jadi tidak ada yang di tengah-tengah Gitu ya Misalnya gini Kalau kita tidur saja Kita tidur Tidur ini Apakah kita tidak dihitung Itu Tidur Tidak ditulis Oleh malaikat Kegiatannya Ditulis tidak Malaikat kenang kiri Itu ya mbak Ditulis tidak Kita tidur Tergantung Kalau kita tidur Karena menunaikan Kendak Allah Ditulislah Kalau kita tidur Karena ngantuk Ya tidak ditulis Tapi kan berarti kan Itu sesuatu yang Merugikan kita Karena Tidak ada yang ditulis Itu begitu saja Tidur saja Ya Itu tidur saja Kesadarannya sampai begitu ya Artinya tidur saja itu Kalau karena Tuhan Itu jadi reward Jadi ibadah Tidur Tidur dengan sadaran Menjalan Berita Allah Iya Nah Dan Allah bilang nih Dalam surat Al-Baqarah Ayat 38 Kalau kamu taat Mengikuti petunjukku Al-Quran ini Maka kamu tidak ada Rasa was-was Gerisah Maupun bersediati Lalu kalau kamu taat Ikuti petunjukku ini Al-Quran Maka akan kumasukkan Kedalam surga Nah Sekarang mengenai Suri Taul Adan Suri Taul Adan kan Sama dengan Idola Sama dengan Panutan Gitu kan Nah Bagaimana Pendapat Tuhan Kan gitu Kita mau tau Tuhan Gimana nih Saya gini-gini Kan kita tanyakan Jangan menduga-duga Gitu kan Nah sekarang kita tanya Keinginan Allah Apa Nah Allah bilang Bahwa kita Manusia sebagai Produk Masterpiece Ciptaan Allah Dia harus mengikutkan Al-Quran kan Al-Quran mengatakan Satu-satunya Manusia Yang direkomendasikan Untuk disuri Taul Adani Hanya Rasulullah Jadi gak ada yang lain Gak ada Alim ulama Ustadz Habib Bapak Ibu Gak ada Pasangan Gak ada Gak boleh Gak boleh Nah Jadi kita hanya boleh Mengikuti Satu aja Rasulullah 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 Itulah kenapa Ketika kita melanggar Perintah Tuhan Dalam Al-Quran Maka kita gak enak Kita stres Kita takut Kehilangan Kita gini Nah kita akan sulit Kita akan sulit Menaksanakan Menaksanakan Berita-berita Allah Dalam Al-Quran Ya Hmm Gitu Jadi Bukan sesuatu Yang baik Mengidolakan Orang tua Gak selaras Dengan kendak Allah Dan Rasul Menidolakan Selain Rasulullah Yang di Sudah Di informasikan Tuhan Dalam Al-Quran Karena Konsekuensi kita Bersyahadat Kan hanya berpegang Pada Al-Quran Lalu kita hanya Men sulit Al-Quran Ini Rasulullah Itu syahadat kita ya Sekarang Kalau menyayangi Menghormati Ya harus Dong Dimana kita Bagaimana kita Menjalankan Misalnya Kita bikinin Minum Buat ayah kita Kita Memfasilitasi Itu bagi dari aturan main Aku terima Orang tua aja ya Ya Merawat itu Kalau tidak ada Rasa kasih sayang Ya Nah Kenapa kita Tidak seperti itu Kepada tetangga Sama aja ya Sama sebenarnya Harusnya ya Sama semua kan Oh bukan Konteksnya itu Maksudnya Kenapa kita Tidak bisa Seikhlas itu Memberi minum Kepada bapaknya Tetangga kita Karena kan Memang Tidak ada kasih sayang Ya Makanya kasih sayang itu Memang pemberian Tuhan Supaya memudahkan kita Menjalankan Perintah Tuhan Jadi Kasih sayang itu Rasa cinta itu Bukan untuk kita Tenggelam di dalamnya Nah Yang menyulitkan kita Menjalankan Perintah Allah Nah Apa bahayanya Gitu Apa sih bahayanya Kita mengidolakan Selain Rasulullah Yang namanya idola Kan kita pengen Seperti dia Ya Yang namanya idola Pasti kita pengen Seperti dia Ya kan Sekarang Coba Ada gak manusia Yang bebas Dari kesalahan Gak ada Kecuali Rasulullah Salam Nah sekarang Bagaimana mungkin Kita ingin Seperti ayah kita Sekarang nanya Dia aku Masih kan Ayahnya suka marah Nah Sama kita Gak pernah marah Sama tetangga Yang kurang hajar Marah Sama Misalnya Sama orang lain Yang berbuat Tidak sesuai keinginan Ya marah Nah artinya Itu belum 100% Selain Rasulullah Karena Nanti Yang terjadi Sama kita Ketika kita Men sulit Tauladani beliau Selain Rasulullah Maka kita akan Ketika kita marah Atau kita melanggar Kurang Kita gini Ah gak apa-apa Kan Bapak saya juga gitu Masih gitu gitu ya Padahal itu kan Ditulis Gitu Nanti kita akan Sulit Men sulit Tauladani Rasulullah S.A.W. Padahal kita ingin Sebaik-baik makhluk Nah Allah sudah Menetapkan Sebaik-baik makhluk Itu yang seperti Rasulullah Rasulullah Itu ya Yang mengayangkan Yang membahayakannya Yang bahayakannya Bahaya banget Bahaya banget Kita tidak benar-benar Hanya bersulit Tauladani Hanya pada Rasulullah Nah Dan lagi misalnya nih Contoh lagi Kalau kita Mengidolakan Orang tua Pokoknya Selain Rasulullah Kan kita kan langsung Men-serve gitu Ya kan Menyayangin dia Segala macam Nah ketika Satu saat Misalnya Mereka melakukan Hal-hal yang kita Tidak suka Misalnya Tiba-tiba mereka Poligami Misalnya Tiba-tiba mereka Melakukan Satu Tindakan KDRT Terhadap Anak kita Atau Apapun yang kita Tidak suka Pasti kita Jadi tidak suka Kita jadi marah Sama orang tua kita Ada sih pengalaman Makanan aku Gitu kan Nah Sementara Rasulullah Gitu Apapun orang tuanya Tidak boleh Kita Membuat Sesuatu yang Menyakiti mereka Kalau kita Mengikuti Rasulullah Maka kita Tidak akan bisa Melukai hati mereka Karena Rasulullah Tidak pernah Begitu Tapi kalau kita Tidak mengikuti Rasulullah Begitu orang yang Kita cintai Kita sayangi Membuat kita Terluka Langsung selesai Abis kita Itu bahayanya Makanya Melanggar Al-Quran Cepat atau lambat Akan mengundang Kerugian Kita akan rusak Betul-betul Al-Quran memang Udah ngatur Allah memang Udah mengatur Hidup kita Sedetail mungkin Atau nanti Misalnya ada Seseorang yang Menyakiti orang tua kita Kita jadi melanggar Karena kita Nggak susah Kita mikir baik Makanya Tuhan tuh Memang udah tau kita Makanya kita tuh Dikasih buku pedoman Untuk dipake Bukan untuk Dibaca-baca Bukan untuk Dihafal-hafal Bukan untuk Bukan untuk Dihitung gitu Memang kita harus Berlaku Sebagaimana Buku pedoman kita Ini Cindy Iya Orang tua aja Nggak boleh Apalagi sama yang Artis-artis Luar negeri Itu ya Rasul Ya selain Rasulullah Selain Rasulullah Siapapun dia Aku memang Sudah Ya sih Aku sekarang sudah Membuktikan sih Begitu Idolanya selain Rasulullah Idolanya terserah ya Mau siapapun gitu ya Orang tuh Begitu Nggak selaras Dianya Kitanya jadi ikut Nggak selaras Iya Makanya kan Ada orang Suka mempetak-petakan Misalnya gini Jangan giniin Artis Idolanya Tapi orang pokoknya Diidolain Kan itu Semuanya sama aja Melanggar Al-Qurak Pokoknya Kuncinya satu Idola itu Hanya boleh Rasulullah Salah-salah Selain itu Tidak berhak Orang udah dikasih tahu Iya Idola yang benar Dan sebenar-benarnya Seorang idola gitu Kita malah mencari Idola-idola yang lain Iya Karena kepahaman Di baliknya itu Iya Apa harus Makanya emang Agama harus belajar Kembali lagi Iya Nggak ada jalan lain Emang harus belajar Alhamdulillah ya Kita tinggal majelis Iya Memudahkan Untuk Mengamalkan Al-Qurak Jadi tahu yang Ini siapa Ini siapa Ini apa Jadi memang Hati-hati Kalau kita melanggar Al-Qurak Memang kita jadi Zolim Begitu orang yang Kita puja Misalnya bukan orang tua Salah satu Alim ulama aja Kita nurut Begitu ada orang Yang zolim Kepada Panutan kita Yaitu Kita pasti Tersulut Padahal Marah itu Nggak boleh Iya Jadi kita Jadi memang Allah Sudah membuat konsep Dimana konsep itu Kalau manusia Artinya gitu Manusia ikuti Maka kita Nggak rusak Jadi konsep Allah Itu canggih banget Menurut aku sih Nggak ada yang lebih canggih Selain konsep Ketuhanan Konsepnya Allah Karena kan Allah Yang membuat kita Jadi Allah tahu Apa yang kita butuhkan Untuk Selamat Sampai pulang Ke kampung halaman Di surga Ya gitu Bener-bener ya Al-Quran sebagai Pedoman hidup Jadi makin kerasa lagi Jadi memang Al-Quran itu Di Indonesia Kita banyak Disajikan Al-Quran itu Diperlakukan sebagai Pedoman Tapi juga Diperlakukan sebagai Syair Dan mantra Nah Apakah bisa Kita mengikuti Al-Quran sebagai Perluan hidup Kalau Ini dipergunakan Untuk selain itu Jadi kita Maksud tujuannya ya Iya Kita jadi nggak bisa Dunia bahagia Dan surga Ngarmonis jiwa kita Gitu Nah Salah satunya Itu tadi Mengidolakan Selain Rasulullah Sudah Sudah diperintahkan Oleh Tuhan Dalam Al-Quran Jadi sekarang Kalau ditanya nih Kita kagum-kagumnya Sama siapa ya Orang yang Orang yang mengikuti Rasulullah Salah-salah Selama dia masih Melakukan Ketidaktaatan Yang Ketidaktaatan Misalnya dia masih marah Masih gunjing Masih ya tidak layak lah Kita kagum Jadi kan Mbak Tadi Mbak Inka Bilang ya Sin gitu Bahwa Bahayanya Justru bahaya Bahayanya Bahwa kita mengidolakan Selain Rasulullah Ini jadi inget Bapak Benar ya Ada Cerita Temen Gitu loh Mbak Bahwa dia tuh Aduh dia tuh Cinta banget lah Mbak Papinya Dia cinta banget Mbak Papinya Karena di mata dia Papinya tuh Taat banget Pokoknya dia selalu diingatkan Untuk Sholat Ngaji Sedepkah Pertanya melakukan Agama 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 Gitu Jadi dia Wah makin dong Tata Di Papi Tapi emang benar Suatu hari Dia ketemu Mbak Papinya Lagi dengan Perempuan Selain Maminya Wah udah kelar Habis itu tuh Mbak yang Bisa dibilang Yang Hilang arah Gitu Jadi dia Satu ritualnya Dari kecil Yang dia disuruh Sama Papinya Udah dia langsung Menjataan senjata lah Semua dengan ritual itu Itu kayak gitu ya Ya iya Itu dampaknya Makanya kita jadi zolim Zolim kepada orang tua kita Terus kita jadi menyalahi kebenaran Kan kafir Iya Iya kan Terus jadi rusak Pasti Pasti kan rusak ya Iya Pasti rusak Jadi Sekarang juga Kalau Mimi Cindy lihat Begitu banyak Anak-anak muda Yang keluar dari Islam Kenapa Karena mereka berpendapat Mereka punya idola Idolanya itu Para Pemuka-pemuka agama Gitu ya Alim ulama Ustadz Habib Tapi begitu ternyata Mereka menemukan Idola mereka itu Melakukan satu hal yang Sesuai Yang Tidak sesuai lah Sama Al-Quran Istilah paling beratnya Ada salah satu Waktu itu ngomong Bejat banget Tuh Gitu ya Nah Dia langsung Benci Sama Idolanya itu Dan langsung Dia keluar dari Islam Dia bilang Ngapain Saya Di Islam Orang itu aja Alim ulama aja Yang Apa sih yang Agama Islam Dia gak ngerti Dia melakukan hal-hal Seperti itu Buat apa Nah Saya bilang Ini yang salah Itu kan ustaznya Kenapa kamu jadi ikut-ikutan Salah Kenapa sih Kenapa sih ini terjadi Kan Murtad kan Kalau dari Islam Kan udah pasti dong Neraka lah Gitu ya kan Nah Kenapa sampai gitu Di belakang itu kan Harus kita cari Apa yang membuat dia Sampai keluar dari Islam Oh dia Salah Dalam Mengidolakan Manusia Nah Jadi ketika kita salah Kita Akan Ngaco Gitu perilaku kita Nah Tidak Sementara kalau kita Mengikuti Rasulullah Begitu ada Alim ulama Kita ngerti bahwa Oh ya memang itu kan Memang itu kan Kemampuan kalbu Jadi gak tau aja Bukan berarti Orang yang Ilmu agamanya tinggi Dia perilakunya Pasip taat Itu Gak ada hubungan Karena betul Rasulullah kan Sudah bilang Perilaku kamu itu Hubungannya Dengan Kalbu Isi kalbu kamu Bukan isi otak kamu Nah jadi Memang Begitu berbahayanya Kita melanggar Al-Quran Salah satunya Ketika kita Salah Dalam Bersulit Tauhada Nih Jadi betul Kata Allah Dalam Al-Quran Ketika kamu Tidak Mengikuti Apa yang Aku turunkan Al-Quran Maka kamu termasuk Orang yang Zolim Orang yang Kafir Orang yang Farsi Maida 44 45 Dan 47 Yang merugi siapa Berhasil Berhasil Menunjukkan Bahwa memang Rahmatan Lil'alamin Kalau kita Mengikuti 6.235 Al-Quran Itu hanya Satu manusia Itu adalah Rasulullah Makanya Kita disuruhnya Hanya bersulit Tauhadaan Pada Rasulullah Sallallahu Al-Quran Jadi Tidak Sampai Oh iya Aku Menginformasikan Lagi Dampak-dampak Ketika kita Tidak Men-sulit Tauhadaan Rasulullah Banyak Anak-anak Sekarang Ya kan Anak-anak Ya remaja-remaja Karena Mengikuti Selain Rasulullah Banyak yang Melakukan Bunuh diri Itu kan Ngikutin Idolanya Katanya Kalau ini Aman Kita Tidak ada Masalah Mereka Ikuti Mereka Melukai Nadinya Motong Nadi itu Itu kenapa Sebenarnya Kalau diperas Cuma satu Karena tidak Mengikuti Al-Quran Sebagai Perdoman Hidup Ya Setuju kan Kita Kapan-kapan Mengangkat Membuat episode Tentang Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Karena Memang Mimi Sindi Ternyata Sangat sedikit Orang yang ingin Berperilaku Selain Kenak Berperilaku Seperti Rasulullah Tau gak Sedikit loh Karena kebanyakan Hanya mengikuti Ya karena mengikuti Idolanya Selain Rasulullah Iya 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 Oke Ini selentingan Sedikit Tentang Siapa Surita Allah Dan Idola kita Yang sesungguhnya Harus kita Jadikan Idola Surita Allah Dalam Hidupnya Kita tunggu dulu dong Komen Saran Ide Curcolan Kalian Di sosmed Sosmednya Mea Iya Betul Di Youtube Channelnya Mea Di komen Di episode Regular Episode Mea Yang di short Di IG Di Facebook Di Spotify Di TikTok Atau lagi Di mana kakak ini Yang terkinian Nah itu tempat Ajang kita Curcolan ya Yuk Kita kan juga boleh dong Misalnya Anda yang Ngomong Apa namanya Membetah Pungkit Boleh dong Boleh Karena kan kita Gak selalu benar Kita juga Mohon dibantu Apabila Kita ada kekeliruan Tentunya Kekeliruan itu Bukan karena kita Beda pendapat Tetapi yang namanya Keliru itu Ketika Melanggar Al-Quran Dan sunnah Rasul Yes Baiklah Kita pamit Undur diri Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sudah nonton Episodenya Masalah Emang ada Jangan lupa ya Soulmate Untuk di like Subscribe Share Dan komen Di bawah ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax